Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sekarang kita belajar tentang deret aritematika kalau pekan lalu sebelumnya adalah barisan aritematika kali ini kita akan bicara tentang deret aritematika kalau barisan aritematika contoh kemarin ya 2 5 terus 8 11 ini namanya barisan aritematika kenapa barisan aritematika karena selisihnya selisihnya tiga tambah tiga tambah tiga sedangkan deret aritematika dikatakan dia dari arit aritematika dari arit aritematika itu adalah jumlah dari barisan aritematika misalkan ini 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 11 ini namanya deret arit aritematika nah kalau pertanyaannya kalau nanti ada soal bentuknya gini tentukan jumlah jumlah tiga suku pertama dari barisan misalkan kalau kemarin itu sudah bahas ya tiga tiga tujuh sebelas lima belas seneng belas nah tentukan jumlah tiga suku pertama dari barisan ini tiga tujuh sebelas maka tiga suku pertama maka kita perhatikan dulu tiga suku pertama tiga tujuh tiga suku pertama yang mana ini adalah suku pertama ini suku kedua ini suku ketiga dia mengatakan jumlah tiga suku pertama berarti ini ya kita menggunakan damanya itu berarti diaret aritematika U1 tambah U2 tambah U3 berapa itu berarti 3 tambah 7 tambah 11 berarti 21 itu kalau dia tiga suku pertama bagaimana kalau seandainya bagaimana kalau seandainya dia minta jumlah 20 suku pertama berarti kita jumlah 20 suku pertama bagaimana jumlah 20 suku pertama kita tidak bisa menggunakan ini lagi bisa menggunakan tapi waktu pengerjanya lebih lama waktunya lama maka kita harus menggunakan rumus deret aritematika didongoskan SN namanya FN kita bisa lihat halaman 17 disitu dituliskan bahwa SN itu bisa sama dengan N per 2 dalam kurung dikali ya 2A ditambah N kurang 1 kali B soal kalau rumus ini bisa menyelesaikan dari soal ini jumlah 20 suku pertama 30 suku pertama bahkan lebih tak jadi jadi disitu Terima kasih. Terima kasih. Tentukan jumlah 20 suku pertama. Berarti nanti dia mintanya. 3 ditambah 7. Tambah 11. Tambah 15. Tambah 19. Tambah 20. Tambah 23 ya. 23. Tambah 27. Tambah dan seterusnya. Kalau kita hitung manual. Kalau pakai kakak tergampang. Tapi kalau pakai hitungan manual. Maka waktunya lama. Kita gunakan rumus ini. Nanti kita gunakan rumus ini ya. Kalau ngitung manual. Lama waktunya. Kita gunakan rumus yang ini. Gunakan rumus ini ya. Di mana. Sn itu. Jumlah. N suku pertama. N ini. Yang kita cari. Misalkan dia tanya. 20 suku pertama. Berarti nnya nanti 20. Kalau dia minta 30. Berarti nnya 30. Dan seterusnya. Kalau dia minta 10. Berarti nnya kita gantikan dengan. 10. Maka kita kerjakan ini ya. Baris ini ya. 3, 7, 11, 11, 11, 11, 11, 11. Kita harus tahu dulu. Pertama. 3, 7, 11, 11, 15, dan seterusnya. A ini. Kemana sudah kita bahas ya. A adalah suku pertama. A nya berarti adalah 3. Kemudian. B. B nya adalah selisih di antara suku. 3 ke 7. 7 ke 11. 11 ke 15. 9 ke 9. Berapa selisihnya? Selisihnya adalah. Tambah. 4. Tambah 4. Tambah. Berarti selisih B adalah selisihnya adalah 4. Nah. Soalnya J tadi minta. Pertanyaannya adalah. Jumlah. 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 Suku. Pertama. Berarti. S. 20. S. 20. Berarti. Kita gunakan rumus ini ya. S. S. N sama dengan. N per 2. Dalam kurung. 2A ditambah N kurang 1. Kali B. Diminta S. 20. Berarti. N nya. Kita gantikan dengan 20. Karena soalnya diminta jumlah 20 ke pertama. Berarti. Berarti 20 per 2. Dalam kurung. 2A. Ditambah. N nya tadi 20. Kurang 1. Kali B. B nya berapa? B nya adalah 4. A nya kita gantikan dengan. 3. B nya kita gantikan dengan 4. Berarti ini jadinya. 20 bagi 2. 10. 2 kali 3. 6. Tambah 20 kurang 1. 19. Dikali 4. Berarti ini. 10. Yang dalam kurung kita kerjakan dulu ya. 6. Ditambah. 19 kali 4. Berarti. 10 kali 4. 40. Berarti ini. Berarti. Berarti. 6. Ditambah. 76. Berarti. Ini jawabannya adalah. 10. Dikali. 6. Tambah 76. Adalah. 82. Berarti. Jawabannya adalah. 820. 10. 10 kali 82. Berarti 7. Ini adalah contoh pertama. Oke. Sekarang kita bisa lihat. Contoh lagi ya Kita bisa contoh di halaman 18 Buis 1.4 Ya Halaman 18 Oke soalnya adalah Dalam sebuah aula terdapat 25 kursi Pada baris pertama dan setiap baris berikutnya Bertambah 3 kursi Jadi Nih baris pertama ya Baris pertama Baris kedua Baris ketiga Oke Baris pertama katanya 25 kursi Kemudian Baris kedua Dia bertambah 3 Berarti jadinya 28 kursi Baris ketiga Sama Dia bertambah 3 ya Berarti 31 Satu Dia bertambah Tambah 3 Tambah 3 Maka Dalam aula ini Dia membentuk namanya baris aritmatika 25 28 31 31 34 34 Berarti selisinya Tambah 3 Tambah 3 Tambah 3 Ya Sampai Terusnya Sampai berapa dulu? Sampai 8 baris Berarti Sampai O1 O2 O3 O4 Sampai nanti O8 Oke Tanya adalah Jika aula itu memuat 8 baris kursi Maka banyak kursi dalam aula tersebut adalah Berarti ada 8 baris ya Berarti dia Bentuknya 25 28 34 37 Dan seterusnya Maka dia Bisa menggunakan Rumus ya Rumus Ditanya Banyak Kursi Dalam aula Tersebut Kursi yang pertama 25 Kursi yang baris kedua 28 Tambah 31 Tambah 34 Tambah Dan seterusnya Sampai baris ke 8 Maka kita bisa gunakan ini dengan Rumus Darat Atletika SN Sama Dengan N Per 2 Dalam kurung 2A Ditambah N Kurang N Kurang 1 Kali B N N N Berapa N N Adalah 8 Kenapa Ada 8 8 8 baris Kurang 8 baris 8 baris S8 A nya A nya Kursi yang pertama berapa? 25 kursi ya Berarti A nya 25 B B selisihnya Berapa selisihnya antara setiap kursi Setiap baris adalah 3 ya Berarti B nya adalah 3 S8 8 per 2 Kurung 2 Dikali Suku pertamanya 25 Ditambah N nya 8 Kurang 1 Dikali B nya B nya di 3 Berarti S8 4 Kurung 50 Ditambah 7 dikali 3 Berarti 4 Dalam kurung 50 ditambah 21 Berarti 4 Dalam kurung Dikali ya Dikali 71 Berapa 4 kali 71? Berarti 4 Dikali 71 4 4 kali 72 8 Jawabnya adalah 284 Kursi Seluruhnya Jawabannya adalah A Demikian anak-anak Kita bahas tentang Baris dan artematika Baris dan artematika Baris dan artematika Setelah ini akan ada tugas buat kalian Demikian Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Buong Untuk Adikah 9 10 15 Fris